Sebuah toko grosir yang menjual plastik di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ludes terbakar. Pemilik toko histeris hingga nyaris pingsan dari dalam toko yang terbakar sempat terdengar ledakan. Kebakaran melahap habis toko grosir plastik dan bahan kue di jalan pembangunan desa Mulyorejo, Sunggal Deli Serdang. Menurut warga, kebakaran berasal dari dalam toko dan sempat terdengar ledakan. Dinas Pemadam Kebakaran Deli Serdang dan Kota Medan mengerahkan empat unit mobil pemadam. Petugas pemadam terkendala dengan besarnya api karena banyaknya material yang mudah terbakar, serta kerumunan warga di lokasi sekitar kebakaran. Pemilik tempat usaha yang baru mengetahui kejadian ini pun histeris dan nyaris pingsan. Setelah berjibaku selama dua jam, petugas berhasil memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik toko mengalami kerugian material ratusan juta rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan.